Halo, selamat datang di Filinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga kalian berkelimpahan, rejeki dan dimudahkan dalam cinta, dalam urusan cinta apapun itu. Dan semoga kalian diberi kemudahan apabila kalian berada dalam suatu kesulitan. Dan semoga cepat sembuh bagi kalian yang sedang terbaring sakit ya. Oke, lovelies. Hari ini adalah tentang apa yang akan terwujud dalam waktu dekat ya. Apakah itu mimpi-mimpimu, manifestasimu, atau tahu ada hadiah semesta yang datang kepadamu. Apa yang terwujud dalam waktu dekat. Dalam waktu dekatnya, seperti biasa ya, aku suka bilang bahwa waktu itu dalam dunia kita, sebenarnya dunia spiritual itu lebih ketahapan. Bukan dalam waktu yang bisa dihitung secara fisik ya, detik, menit, bulan, tahun, tapi ketahapan. Nah, dalam waktu dekat, dalam next step tahapanmu itu, apa sih yang kamu dapatkan? Ada tiga pile ya, kamu boleh pilih dari artwork, oracle, oracle yang aku simpan di sini ya. Semua warnanya pink atau kenapa tadi aku buka, semua pink ya. Pahal satu, pahal dua, pahal tiga ya. Tapi aku ingatkan, ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail, disarankan ke persona reading, di mana nomernya banyak lewat ya, lovelies. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Dan karena ini adalah tentang sesuatu yang terwujud, sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, monggo mempilih lebih dari satu ya. Oke, bagi yang baru dan bagi yang belum bisa, menentukan mempilih yang mana di pause saja videonya, aku akan mulai dari pause satu. Bye. Halo, pahal satu. Tadi kamu pilih oracle yang ilustrasi artworknya, seperti ini ya. Agak silau ya. Oke, tentang creating cooperation ya. Ini kalau nggak bisa bahas ini, kalau aku nggak bahas ini juga ya. Ini dari Sufi Wisdom tentang beyond the ego. Beyond the ego ya. Jadi melampaui batas-batas ego ini apa? Yaitu harus surrender to the flow of life. Lebih berpasrah kepada aliran dari semesta. Lebih berpasrah kepada kemana semesta ini menuntunmu ke depan ya. Nah, creating cooperation ini kalau aku lihat ya. Lebih ke energi di mana kerjasamanya itu sama semesta. Karena semesta meminta keparsahanmu, meminta kamu melepaskan kontrol hidupmu di semua sisi atau di suatu sisi di mana kamu ada struggling. Misalnya di finansial, misalnya di kehidupan cinta yang kamu udah berusaha sekuat tenaga, sebisamu, tapi hasilnya belum terlihat. Nah, di sini semesta meminta perhatianmu dan meminta kerjasamamu untuk membiarkan semesta membawamu. Semesta lu yang bawa, bukan kamu. Ya, pasti semesta yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu kamu seharusnya berada di mana nanti. Kalau aku lihat ya, seperti beyond the ego. Jadi kamu harus menurunkan egomu. Tidak semua kamu bisa atur, tidak semua kamu bisa kontrol. Ada yang jauh lebih besar kekuatannya. Kekuatan semesta, ya. Oke, oke. Matahari pun tidak bisa menolak, untung tidak terbit di pagi hari. Itu pun kalau kehalangan kabut, ya. Halimun, kalau tak orang Sunda, ya. Tetap aja bisa kelihatan, ya. Sinarnya hangatnya masih terasa, ya. Oke, kita lihat di tarotnya, ya, lovelies, ya. Apa sih yang terjadi di hidupmu sekarang ini sampai semesta minta kebijaksanaanmu untuk melepaskan kontrol hidupmu, kalau aku rasa. Yang ini nanti aku buka di tentang apa yang akan diwujudkan dalam waktu dekat, ya. Oke, kita lihat. Aku lihat dulu perjalananmu seperti apa, ya. Hmm, six of one. Kalau kamu benar-benar bekerja sama, nih, melepaskan kontrol ini sukses yang kamu dapatkan. Seperti digambarkan six of one. Suatu energi selebrasi, kalau aku lihat pakai deck ini, ya. Three of Pentacles, oke. S of Pentacles. Oh my God, The Magician Man. Oh my God, banyak ini. Ada energi pembaharuan, ada dua, nih. S of Pentacles and S of One. Oke, oke. Kalau aku lihat, ya, Lovelies, ya. Di sini, ya, aku rasakan, ya. Ada sesuatu yang terhenti, nih. Ternyata, di sini, makanya beyond the ego itu, aku rasa ada suatu pembelokan semesta, ya. Pembelokan arah hidupmu dari semesta, ya. Di mana, aku sih lihatnya, ya, Lovelies. Misalnya, nih, kalau tanah cinta, nih, yang lebih banyak contohnya. Misalnya, kamu ingin dia selamanya bersamamu di hidup ini. Atau kamu ingin jadian sama si A, yang ternyata kamu udah gebet lama, ya. Udah hampir deket, nih. Tapi ternyata ada sesuatu terjadi, dan itu hilang dari genggamanmu, ya. Tapi ternyata semesta menyediakan ini sukses, ya. Suatu energi. Sukses. Selebrasi. Di mana semesta akan, Maksud aku, semesta tuh di ujung tuh udah melihat, ya. Pasti ini namanya semesta, ya. Ini ada selebrasi untukmu. Tapi kamu sepertinya ada suatu keraguan, ya. Seperti digambarkan tiga koin terbalik ini. Ada suatu keraguan. Masih tetap kekeh mengontrol jalan arahnya hidupmu. Ke depan, ya. Kalau aku rasa sih, seperti itu. Paling depan, ya, hidupmu akan bersinar lagi. Kayak elder of one, ini. Aku lihat, ya. Sorry, bukan ace of one. Elder of one. King of one. Di mana aku rasa, ini, ya. Untuk yang pilih pala satu ini. Aku rasa, arahmu ini banyak yang masuk di area spiritual. Seperti digambarkan the magician. Kamu sepertinya beyond the ego ini. Bahwa kamu dibawa ke arah suatu keadaan dulu. Seperti dark night of the soul, ya. Kamu harus mengatasi shadow work kamu. Aku udah ada videonya. Cuma kamu cek tentang bagaimana merengkuh kegelapan yang datang, ya. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi aku rasa. Jadi yang terwujud ini, kalau aku rasa ya, lebih ke spiritualitas kamu. Di mana kamu dibangkitkan spiritualitas. Bisa saja, ini untuk bekal nanti misi jiwamu. Untuk bekal nanti hadiah semesta. Misalnya hadiah semesta itu, apa ya. Kayak keberkahan di materi. Kamu harus kuat dong, nanggung. Banyaknya materi yang nanti ada di tanganmu. Atau ketemu soulmate. Dan itu pun kamu harus kuat. Spiritualitas kamu dikuatkan. Untuk nanti bersama, bersama-sama si dia, si soulmate-mu ini. Atau twin flame-mu ini. Menghadapi hidup bersama, gitu. Aku lihatnya. Ada ini The Magician, men. Coba aku buka lagi ya, love list, ya. Kamu di sini, ya. Aku lihat ada energi. Kencengnya di Arius Leosagitarius, ya. Ada juga di Gemini Libra Aquarius. The Devil, men. Ada di Hero Fun. Oke, oke. Aku rasa ada suatu ketakutan. Ada suatu kekhawatiran, ya. Seperti itu. Dalam menempuh suatu... Jadi, dalam suatu menempuh kegelapan jiwamu. Dark night of the soul, ya. Ada video aku beberapa yang membahas tentang ini. Tentang kehimpitan kehidupan. Tentang bagaimana merengkuh sisi gelap hidupmu. Aku lihat seperti itu, ya. Tapi sebentar lagi, ya. Apa yang terwujud itu? Sepertinya bakal ada sinar menyeruak di hidupmu. Akan ada pencerahan nanti di hidupmu. Seperti ini, ya. Di antara batu-batu ini. Kayak Stonehenge, ya. Sinar udah menyeruak. Kamu akan hangat lagi. Seperti itu. Akan ada pencerahan di hidupmu. Di mana nanti kamu mengarah. Kok aku rasa seperti itu. Sini juga kamu kenceng di energi. Capricorn, ya. Sama Taurus. Capricorn sama Taurus. Oke, oke. Ini itu kalau aku rasa, ya. Makanya di sini kayak ada terhenti. Kayak ada yang masuk ke dark night of the soul. Dimungkinkan ada perpisahan. Ada pengkhianatan. Seperti itu. Tapi ini intinya kamu ke arah spiritualitas. Kamu menguat. Dibangkitkan spiritualitas. Kamu lebih jauh lagi mungkin ada bakas spiritual. Lebih jauh lagi mungkin kamu... Sedikit lebih jauh maksud aku ya. Mungkin kamu menerima hadiah somet lah. Atau materi ya. Untuk nanti bakal ke misi jiwamu. Kalau aku rasa. Seperti itu. Jadi ini awal permulaannya. Kalau kamu merasa udah melewati ini. Coba nanti kamu pilih file berikutnya ya. Di dua atau di tiga. Nah ini apa yang kamu dapatkan dalam waktu dekat. Oke, oke. Ini aku simpen dulu. Tuh kan ada awakening men. Ada awakening. Ada awakening. Ada the dreamer. Oke, awakening. Benar. Ada suatu kebangkitan ya. Change the way you're looking at the situation. Embrace your uniqueness. A temporary pause in the action. Iya. Kamu surrender. Ya. Seperti digamarkan ini. Beyond the ego. Ada suatu kebangkitan spiritual yang hebat banget. Dimana kamu nanti akan punya sesuatu. Kebisaan. Mendekati misi jiwamu. Atau mendapatkan hadiah semesta yang dimana kamu harus kuat spiritualitas kamu. Kamu ngangkat beban 10 kilo sama 20 kilo. Latihannya berapa lama? Sampai kuat ke 20 kilo. Kayak gitu loh ya. Oke. Satu lagi ini. Ada the dreamer. Embrace your true purpose. Kan akan menuju. Nanti ada satu pencerahan yang datang kepadamu. Satu jalan terbuka untukmu. Ya. Seperti itu. Begin a new adventure. Trust yourself. Nanti kamu akan ditumbuhkan kepercayaan dirimu. Untuk melalui jalan hidupmu yang nanti bakal cerah men. Bakal cerah. Bakal ada kebahagiaan pastinya ya. Oke. Nah ini ada satu lagi yang terwujud. Selain spiritualitasmu membaik. Walaupun secara fisik gak kelihatan. Tapi di dirimu men. Di dirimu ya spiritualitas kamu tumbuh. Kalau secara fisik aku lihat. Ini yang terwujud dalam waktu dekat. Seseorang yang. Tuhan. Sama setak mengirimkan bala bantuan. Dalam bentuk seseorang. Atau suatu korporasi. Dimana disini aku rasa. Seseorang ini datang untuk membantu kamu. A good person or company to work for. Jadi aku rasa ada yang kesepitan di materi. Ya. Mungkin kamu pernah dianati. Atau kamu pernah ada ke suatu kerugian yang besar. Nah nanti ada suatu tawaran kerjasama sepertinya. Atau kamu ada suatu kerjaan deh. Sehingga finansialmu aman lagi ya. Seseorang ini sangat penyayang. Sudah berhasil. Sudah berpengalaman karismatik. Dan orangnya pemberi. Pemberi pengalaman. Pengalaman hidup. Pengalaman kerja. Materi. Dan kerjaan juga peluang ya. Be assertive when it comes to what you. What you know is right. Everything going your way tuh. Kedepan sih semuanya akan terbuka lagi. Seperti pencerahan ini. Terutama di sini sih. Aku lihat lebih ke energi materi. Ya. Finansial kamu akan membaik. Ada seseorang yang akan datang. Atau suatu korporasi. Atau kamu dapat tawaran di email kamu. Mengkerjakan sesuatu. Projek kerjasama. Seperti juga berkaitan. Three of pentacles ini terbalik. Nah nanti akan ada. Ya seperti itu. Walaupun ini terbalik. Dibungkinkan ini energi masa depan. Dimana di masa depan ini. Kamu akan mendapatkan suatu tawaran yang bagus. Ya. Nah the devil ini kamu silangkan. Karena ini ego kamu. Yang harus diturunin. Aku lihat ya. Oke ya. poas satu. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Free di MoTarot. Dan channelnya adik aku. Tarot Sunda. Bye. Halo file 2. Tadi kamu pilih. Oracle. Ya. Yang ilustrasi. Atau art foodnya. Ya. Tentang asking for angelic support. Oke. Your angel itu. Malikat-malikat penjagamu itu akan memberikan suatu perhatian. Respon ya. Tentang apa yang kamu minta. Ya. Mereka open. Mereka terbuka. Untuk. Membukakan suatu pencerahan lah. Untuk apapun yang kamu rasakan. Dan yang kamu alami dalam kehidupan ini. Seperti itu. Asking for angelic support. Berarti. Bisa dimungkinkan kamu sebanyak berdoa. Ya. Minta support. Minta suatu pencerahan. Ya. Kalau kamu sudah berusaha pastinya. Nah. Di sini ada. Oops. Ada self creation. Tentang. Be the author of your own life. Harus menjadi. Penulis. Penulis. Untuk kehidupanmu. Nah. Ini pastinya tentang manifestasi. Maka di sini juga asking for angelic support. Tentang manifestasimu. Ya. Seperti itu. Jadi apa yang terwujud dimungkinkan sih manifestasi kamu. Ya. Seperti digamarkan. Seperti nanti ini ya. Aku buka. Tapi ini terakhir dong. Ya. Hadiahnya dibukanya terakhir ya. Nah. Kalau di sini aku lihat. Ya. Ini terutama tentang pesan. Bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Tuhan akan mewujudkan. Apa yang kamu manifestasikan. Ya. Apabila kamu. Sepertinya kalau aku lihat. Apa yang kamu inginkan. Kayak gitu loh Tuhan tuh. Apa yang kamu inginkan. Coba tulis gitu ya. Seperti itu. Kayak wish list ya. Kayak permohonan. Aku juga nulis di buku ya. Nggak tahu bukunya di mana nih. Pokoknya aku buka. Aku punya ya suatu buku. Ya. Tentang manifestasi aku ya. Misalnya ingin jalan-jalan. Yang simple-simple aja. Ini salah satu. Aku punya kebisaan. Bukan kebisaannya. Tapi dibalik kebisaannya itu. Aku jadi punya YouTube channel. Ya. Jadi punya. Misalnya aku terhubung dengan teman-teman sejiwa. Ya. Seperti itu. Nah. Itu tuh salah satu manifestasi aku. Dimana akhirnya aku bisa. Apa ya. Kayak. Punya suatu kegiatan yang aku suka melakukannya. Dan dapat uang pula. Gitu ya. Aku lihat. Ini salah satu buku aku ya. Yang aku punya ya. Tentang manifestasi ya. Tuh. Peringinimut. Arot note. Tapi ini bukan ya. Ini masih kosong. Ini catatan aku. Pembelajaran aku. Belajar tentang spiritualitas. Tapi aku punya buku khusus. Ternyata aku. Emang aku udah lama lagi gak buat. Tapi sepertinya. Ini karena salah satu paling aku pilih. Start manifestasi. Start manifestasi. Harus mulai dari. Mulai lagi. Kalau udah lupa. Kalau belum pernah. Mulai. Ya. Baca buku Law of Attraction. Atau buka juga YouTube tentang Law of Attraction. Banyak ya. Sebelum ke apa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Karena disini sepertinya. Aku rasa. Meskipun sepertinya simple. Pasti kamu melalui suatu kehidupan yang berat. Aku rasa ya. Sehingga. Kamu sudah bisa bermanifestasi. Di belakang pasti kamu berdarah-darah. Di belakang kamu. Ke orang Sunda bilang. Papu risat di hidup kamu tuh ya. Seperti itu. Ada yang dihianati. Ada yang dihidupan cinta. Di kehidupan finansial. Tapi apapun itu. Itu udah lewat ya. Lovelies. Kita gak usah ngebahas. Yang sudah lewat. Kita akan ngebahas. Apa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ya gak sih. Kalau ngebahas yang sedih-sedih. Habis-habis kita mau sesuatu yang positif ya. Oke. Aku akan pakai tarot. Untuk melihat ya. Seperti apa sih. Atau mungkin ada pesan lagi untukmu ya. Kita lihat ya. Sebelum kita lihat. Apa yang akan kamu dapatkan. Oh my God. Tuh of cup men. Wow. Dapat someh. Dapat cinta. Mungkin ini hadiah dari semesta ya. Mungkin juga kamu sebenarnya gak terlalu berharap nih. Dapat cinta. Karena aku merasa untuk sebagian ya. Aku merasa aja nih. Untuk sebagian kayak kamu. Ini kenapa lagi ya. Namun saat jam udah pengen ketemu kayaknya. Aku merasa kamu banyak yang skeptis ya. Seperti itu. Tentang cinta loh. Jadi kamu sebenarnya fokusnya ke hal yang lain. Aku sih merasa gitu aja. Coba ntar kamu komen ya. Aku suka baca komen loh. Walaupun jarang sekarang aku tuh bales. Karena udah mulai penuh ya. Love list. Persona readingnya. Jadi. Dan aku juga harus punya waktu untuk buat video. Gitu loh. Belum lagi hal-hal lain. Hang out sama temen. Misalnya ya. Kayak gitu. Oh di Empress. Ada The Tower. Oke. Four of Swords. Dan Queen of Swords. Oke oke. Love list. Six of One. Sukses. Apa yang terwujud dalam waktu dekat untuk file 2? Gila. Keren banget ya. Sukses. Bisa di finansialmu. Bisa di karirmu. Di bisnismu. Aku rasa ya. Tapi intinya sebelum ke arah sana. Emang aku lihat kamu berdarah-darah deh di belakang ya. Berdarah-darah Pak Burisat katanya ya. Nah. Ada juga empat pedang. Ini berarti ya. Kalau kamu merasa. Aduh bunda. Boroboro. Aduh kak. Boroboro. Sukses. Boroboro. Ketemu pacar ya. Ketemu cinta baru. Hidup aku lagi berantakan-berantakannya. Nah ini PRMU untuk healing. Untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Ya. Seperti itu. Nah. Menyembuhkan jiwa yang terluka. Kekecewaan. Ada kehilangan itu. Pastinya. Harus positive thinking. Menutup. Kalau tentang cinta. Tentang toxic relationship. Kamu menutup pintu masa lalu. Ya. Memaafkan. Dan belajar dari situ. Aku rasa. Karena. The tower ini. Kalau bangunan runtuh. Apa yang harus kamu lakukan. Pasti ngebangun lagi. Dengan pondas yang lebih kuat. Jadi. You're starting from experience. Ya. Seperti itu. Kalau aku lihat. Nah. Yang. Yang sedang terjadi. Ya. Atau yang. Sudah terjadi. Kalau kamu udah melewati. Masa-masa. Yang tidak menyenangkan itu. Masa-masa. Dark night of the soul. Kamu udah lewat. Kamu rasa. Kamu jadi. Petarung di sini ya. Petarungnya tuh. Bukan berarti kamu. Kuat secara fisik. Tapi jiwamu tuh. Jiwa petarung. Kehidupan menghantam. Kamu keras banget. Kehidupan tuh. Kayak ninju. Kamu. K.O. Ya hampir K.O. Ya hampir T.K.O. Tapi kamu bangkit. Stronger. Bangkit strong. Lebih stronger lagi. Gimana tuh ngomongnya ya. Stronger lagi. Bang. Jatuh. Bang. Stronger. Getting stronger. Getting stronger. Getting stronger. Lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat. Lebih tangguh. Lebih tangguh. Lebih tangguh. Kamu jadi seperti di energy queen of sword. Dan di embers. Jadi kamu nyantai. Sepertinya ya. Walaupun seperti kehidupan menimpamu keras banget ya. Seperti itu. Dan kamu di sini. Setelah mendapatkan. Apapun yang terjadi di the tower ini. Kamu. Jadi manifestator ulung. Aku lihat. Sakses di depanmu. Kalau kamu inginkan sukses. Cinta datang. Soulmate datang ya. Oke. Coba sekarang aku lihat di. Ininya ya. Ditarotnya lagi. Untuk melihat apa yang terwujud. Dalam waktu dekat. Oke. Oh my God. Benar. Ten of autumn. Sepuluh coin men. Justice. Ini energy pengkhianatanmu. Ada di tujuh pedang. Atau ini adalah ya. Pesan agar kamu tidak lari dari kenyataan. Itu aku tuh. Juara lari ya. Lari dari kenyataan ya. There is a better choice. Not seeing things clearly. Running away from the truth tuh. Lari dari kenyataan. Ya. Ada emang pernah terjadi di hidupmu. Atau sedang terjadi. Makanya tadi aku. Bilang pesannya adalah untuk healing. Nah. Akan ada keadilan. Walaupun kamu. Diperlakukan. Kayak semesta tuh. Memperlakukanmu tidak adil. Keadilan tuh akan datang kepadamu. Ya. Seperti itu. Oke. Kamu akan menang pada akhirnya. Katanya. You will win in the end. Fair and objective decision. Yang hilang. Dulu. Perhilang. Ya. Tapi akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih. Baik. Ya. Keuanganmu. Bisa saja yang kemarin hilang. Yang ditipu. Misalnya. Gak balik men. Kayak aku gak balik. Tapi. Diganti men. Dengan jauhnya lebih berharga. Aku bisa baca tarot kalau aku ya. Dan uang itu. Sadar gak sadar. Aku sih merasa. Ya Allah ternyata. Lumayan ya aku. Ya aku survive. Aku bangkit. Lebih kuat. Dan ternyata. Walaupun sempat depresi. Oh ternyata membaik loh. Dari hari ke hari. Dan aku kerasa. Dan aku bersyukur banget ya. Oke ya. Dan ada 10 of autumn. Di mana aku rasa kamu akan menemukan teman sejiwamu. Teman sejiwa dalam berbisnis. Dalam berteman. Atau teman sejiwa dalam konteks cinta. Di mana kamu akan punya energi. Fulfillment. Di mana juga disini. Ada pesan agar kamu. Menyisihkan. Kesuksesanmu. Badan di materimu itu. Untuk pensiun katanya ya. Pokoknya honoring family tradition. Oh iya. Kamu disini. Ya kenceng banget. Di energi Libra. Libra. Gemini Libra Aquarius. Ada Cancer Pisces Scorpio. Ada Aries Leos Sagittarius. Oke. Makasih banyak ya. Pahal 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Free Nimo Taro. Dan channelnya ada aku. Taro Sunda. Bye. Halo file 3. Tadi kamu pilih Oracle. Yang artworknya seperti ini. Tentang amplifying abundans. Tentang melipat gandakan keberkahanmu. Terutama kalau aku lihat sih. Abundance disini lebih ke materi ya. Coba kita lihat di belakangnya. Abundance is my birthright and I receive it now. Ya ini salah satu manifestasinya. Dimana kalau kamu berdoa minta keberkahan uang. Ya kelancaran rejeki itu. Seolah-olah sudah ada di tangan ya. Abundance is my birthright and I receive it now. Kekayaan materi itu adalah hak. Hakku ketika lahir dan aku menerimanya sekarang. Amin. Amin. Terima. 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 Ya bayangkan uangnya jatuh. Emasnya jatuh. Beliannya jatuh. Amin, 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 amin. Ya oke. Nah satu lagi dari Sufi Wisdom. Ini ada tentang simple laser. Bisa saja ya. Rejeki itu gak selalu materi dong. Ya kan. Pasti dari hal-hal kecil. Kebersamaan dengan orang terkasih. Kebersamaan dengan orang tua. Kalau kamu masih muda. Kebersamaan dengan anak. Kalau kamu punya anak. Kebersamaan dengan suami. Dengan istri. Dengan rekan kerja men. Itu juga ya. Kalau udah yang kompak itu. Aduh happy banget dong. Datang ke ngantor itu. Happy banget dulu aku ya. Teman-teman seproyek aku. Enak-enak. Yang enak tuh. Ya biasanya. Ada deh ya. Yang atas-atas biasanya ya. Ada simple pleasure. Look for beauty. There is all around you. Betul. Lihat keliling ya. Ada lilin yang menghangati kamu. Yang indah dan wangi ya. Karena ini ada aromaterapi. Ada daun yang dia menghasilkan oksigen. Di syukuri juga. Ada the beatleman. Ada musik. Berarti. Dan itu akan meningkatkan. Apa ya. Kayak. Kalau anak kecil itu kata kecerdasan. Kiri apa kanan ya. Kalau aku itu lebih ke uplifting. Happiness aku. Ya. Seperti itu. Simple pleasure. Jadi lebih banyak lihat hal-hal kecil. Yang benar-benar ada di depan mata. Untuk disyukurin. Berarti sebenarnya kamu udah punya hal-hal yang patut kamu syukurin. Nah. Itu tuh akan melipat gandakan. Kebahagiaanmu. Terutama di materi. Terutama juga kalau materi ini. Kalau kamu banyak sedekah ya. Banyak memberi pada orang-orang terkasih. Orang yang membutuhkan. Ngasih tip sama. Oh jual kamu. Sama tukang sampah. Kalau beli makanan sama. Maaf ya. Kayak yang jualan. Didorong gitu ya. Enggak usah ditawar ya. Kalau bisa dilebihin. Enggak sih. Eh. Ini jangan dulu dong. Aku lihat tarotnya dulu ya. Oke. Jadi ngelantut. Aku akan buka tarotnya dulu. Untuk melihat. Kamunya ya. Karena disini aku lihat sih. Kamu sih. Sebenarnya. Ini salah satu paling aku pilih juga. Hidupmu tuh emang pernah berantakan. Hidupmu itu pernah paburisat. Sama seperti Paluak tadi ya. Tapi disini kayaknya kamu udah sedikit geser. Jadi tinggal. Bersyukur. Sebenarnya masih ada yang gak beres. Masih banyak pasal-pasal kehidupan kamu yang belum menyatu. Tapi. Dengan. Kalau kamu ingin lebih menyatu lagi. Tinggal mensyukuri. Sepertinya isu yang aku lihat sih ya. Oke oke. Coba aku lihat di tarotnya ya. Please. Sepertinya. ada queen of one six of sword the emperor six of one tadi banyak banget keluar nih six of one sukses and it's sukses men oke jadi kamu juga dapet sukses ya sukses gak berarti harus materi sukses punya rumah punya mobil kamu bahagia dengan apa yang kamu punya itu juga udah sukses terutama kamu bisa bangkit dari suatu keruntuhan hidupmu dulu kamu udah runtuh di tonjok kehidupan dengan keras kamu bangkit tambah kuat ditonjok lagi bangkit lagi tambah kuat kalau aku lihat sih seperti itu coba back of the deck nya oh my god king of cup oke 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 aku rasa sih karena disini aku lihat banyak representasi orang ya ini orang-orang yang kamu ketemuin ini sepertinya sih aku lihat lebih ke teman-teman sejiwa kamu ya seperti itu oke 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 disini orang-orang ini ngebantumu dan mengarahkanmu sepertinya ke kesuksesan sukses materi aku lihat dan sukses di spiritualitas men di enam pedang sepertinya kayak semesta itu ngangkat kamu dari suatu keterpurukan diangkat sama burung-burung ini ya menuju suatu tempat dimana seharusnya kamu berada aku sih lihatnya seperti itu ya oke nah ini tentang spiritualitas kamu aku rasa six of one eh six of sword ini six of one itu kayaknya di kehidupan nyata kamu akan meraih kesuksesan ya seperti itu sukses juga karena ini energinya tongkat itu juga di aspirasi kamu di inspirasi kamu di kebisaan kamu dalam how to dance with life bagaimana kamu berdansa dengan kehidupan aku lihat ya ada energi di emperor ya bisa juga ini energi kamu sekarang dimana kamu udah bersyukur dengan apa yang kamu punya kamu seperti memegang third eye kamu ya di genggaman men ya jadi bisa saja kamu udah punya kebisaan untuk yang pilih pahala tiga ini ya cakra mata ketiga kamu udah terbuka ya atau cakra-cakra lainnya juga lagi dibersihkan atau ini adalah energi orang yang datang ngebantu ini ya seperti aku bilang tadi teman sejiwa mungkin juga salah satu dari yang pilih pahala tiga ini banyak yang dari kamu yang belum punya jodoh mudah-mudahan ini adalah energi yang orang datang untuk membawa cinta ya jadi kamu dibawa nih ya spiritualitas kamu udah terbangun aku rasa ya dan kamu punya kebisaan tapi nanti ada hadiah lain yaitu tentang teman hidup ya oke kita lihat ini baru ke tapi ini empat loh ini pahala tiga ya empat karena jatuh tadi ya yang lain tiga ini empatnya gak apa-apa dong bonusnya as of summer men ada cinta baru ya open your heart to love tuh tapi ini pesan loh aku rasa ya mungkin di cinta kamu udah gak terlalu masih skeptis gitu loh aku rasa gak fokus-fokus banget ke cinta ya kamu lebih fokus ke ini ke bisnis ke karir dimana kamu harus sukses karena kamu misalnya ada seseorang yang kamu tanggung beberapa orang yang kamu tanggung apalagi kalau kamu bapak keluarga ya atau ibu single mother single father ya nah ada enam pedang juga disini yang aku rasa ini as of summer ini ketika kamu dibangkitkan spiritualitas kamu ada kebisaan tertentu dibangkitan lagi spiritualitasnya lebih kuat ini ada cinta baru datang the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of current one atau kalau kamu udah punya cinta ya bisa juga ada suatu pembaharuan ada janji lagi yang bisa kamu nantikan janji yang bisa ditepati juga iya dong udah tinggal maju gitu loh ya oke air of summer tapi ini ada PR aku rasa ya untuk meninggalkan yang gak selaras the desire of for more meaningful life realizing there is time to move on iya kamu tuh emang lagi mencari makna hidup aku rasa ya seperti digambarkan enam pedang ini kamu tuh dalam gitu loh kamu tuh kayak mencari jawaban kenapa kamu dilahirkan ke dunia kenapa pun di dunia ini kamu kayak hidup kamu berantakan pasal-pasal kamu kayak berantakan menyatukan hidup kamu untuk menjadi suatu gambar indah pun susah kayak gitu ya nah disini sepertinya ada sesuatu yang memang harus kamu tinggalkan atau yang sudah kamu raih pun lepas harta materi apapun itu cinta nah itu harus kamu relakan ya choosing to make major life changes nah ada satu perubahan kehidupan aku rasa di depan atau sudah terjadi yang misalnya kamu inginnya apa jadinya apa ya misalnya ternyata kamu yang tadinya mau bisnis ternyata kamu lari ke arah dimana lobby bisnisnya itu untuk rebo reboisasi misalnya untuk nanam untuk nanam apa sih pohon bakau ya untuk memelihara apa tuh namanya terumbu-terumbu karang nah itu kan lebih bagus lagi kayak gitu ya oke atau tentang cinta jadi kamu sepertinya banyak punya kebisaan jadi healer bisa ya ada fall of spring ini adalah energi dimana aku rasa ada seseorang datang dan kamu sepertinya bersatu nikah ya seperti itu apa katanya ini sebentar ya be careful you have match to celebrate hmm iya ada seseorang yang datang dan cocok banget dan energinya serius aku rasa ya ada sesuatu rasa yang dalam dimana rasa itu adalah kedamaian dan kebahagiaan a contented personal life jadi kamu kehidupan pribadimu akan membaik aja ya ada cinta baru atau cinta yang udah kamu punya ada suatu pembaharuan ada energy the world ya jadi apa yang kamu inginkan kamu dapatkan dimanifestasi bisa apapun yang kamu inginkan insya Allah diberi ya terutama tuh semesta itu memberi yang kamu butuhkan dulu pastinya ya a brilliant success tuh success tadi mana six of one ya seperti ini success a brilliant success tuh the freedom to go in any direction any direction loh kemana aja kamu mengarah insya Allah terwujud ya karena kamu di belakang udah parah gitu ya sepertinya ya dan pasal-pasal kehidupanmu gambarmu udah mulai terbentuk sepertinya a journey that is now complete sepertinya kamu udah mau berjalan ke arah dimana misi jiwamu ya seperti aku bilang tadi banyak misi jiwa misi jiwa kamu nanti akan terwujud disini ya mengarah ke sana kalau aku lihat atau the world ini energy seseorang yang datang dimana kamu kayaknya beda pulau beda negara ya seperti itu kamu ya banyak energy disini cancer pisah Scorpio arius leus agitarius ya ada gemini libra aquarius ada semua deh virgo torus capricorn juga ada oke makasih ya file 3 sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku free nih mo tarot dan channelnya ada aku tarot soon bye bye